Oke, jadi gini Jum, menurut Bang Ojan ya, gak ada lagi audio mode yang lebih baik dari piper 4 Android Jum. Ya mungkin banyak banget pilihan audio mode yang bisa Bang Ojan pakai. Contohnya, apa ya? Oh iya, Bang Ojan gak bisa sebutin merek Jum, gak sih kena cabok. Tapi ya, gak tau kenapa, audio mode yang satu ini emang gak bisa dilawan suaranya Jum. Suara kontilanak aja, itu bisa jadi merdu. Gimana suara yang nyanyi Jum? Bahkan ya, suara kentut lu aja, itu bisa nyaring kalau misalkan pakai piper 4 Android. Dan 2 tahun yang lalu, itu Bang Ojan sempat bahas piper 4 Android versi jaman dinasti King Jum. Ya sambil nunggu Bang Ojan, ya maksudnya bukan Bang Ojan, sambil nunggu Bang Toyib kagak pulang-pulang, ya akhirnya versi piper 4 Android rilis buat Android 11 Plus. Tapi ya bukan berarti Android versi jadul itu gak bisa dipakai. Ya maksudnya gak bisa pake, bukan. Masih tetep bisa Jum. Tapi nih ya, di versi yang baru ini, bener-bener jauh banget perbedaannya Jum. Tapi ya gak sejauh cintaku pada si Neng. Nah di versi ini, pokoknya lebih mudah disetting, diinstalnya gak ribet, dan mendukung semua versi Android Jum. Nah di jamanan 2023, perasaan tuh jarang banget Jum, yang pake audio mode kayak piper 4 Android ini. Ya mungkin ya, mungkin ini wah. Karena lagi musim batuk pilek, jadi yang nyanyi kagak ada. Tapi nih ya, piper 4 Android ini gak cuma support buat musik aja Jum. Jadi gak perlu buat dengerin musik aja. Bisa kalian pake buat dengerin video YouTube, main game, bahkan dengerin yang tahlilan Jum. Pokoknya semua sumber suara yang ada di HP Android kalian, itu bisa pake piper 4 Android. Bahkan ya, suara HP lowbed aja itu bisa nyaring Jum. Nah buat memasang piper 4 Android ini, kalian gak perlu terlentang sambil kayang Jum. Pokoknya mah gampang banget. Kalian cukup root HP Android kalian, pake Magist Manager. Terus selanjutnya kalian tinggal pasang aja, modul Magist piper 4 Android. Kalo misalkan udah kelar, ya tinggal dibanting aja HPnya sampe ngerestart. Nah kalo misalkan HP Android kalian sudah siuman, tunggu aja 5 detik. Nanti aplikasi piper 4 Android itu bakalan nongol di menu home. Kalo misalkan kagak nongol, ya berarti kalian bakar menyan biar nongol. Nah kalo misalkan sudah nongol ya aplikasinya, kalian cukup buka aplikasi piper 4 Androidnya dan tinggal di setting. Nah pasti ini ya, driver yang terinstall di HP kentang kalian itu sama dengan yang ada di video. Mulai dari driver, neon, status, dan format suara. Nah kalo misalkan di bagian statusnya itu tulisan abnormal, kalian bisa fix pake modul Magist Permissive. Soalnya nih ya, driver audio itu bakalan aktif jika selinus di Android itu permissive. Nah di versi ini, kalian gak perlu pasang modul Magist Audio.com atau hapus audio effects bawaan. Tinggal di install, udah kelar. Nah untuk settingan piper 4 Android, biasanya tiap user itu bakalan beda-beda. Ada yang pendengarannya normal, ada juga yang sedikit pudeg. Kalo misalkan yang sedikit pudeg ya berarti harus agak dikerasin dikit. Nah kalo misalkan settingan yang Bang Ojang suka nih ya. Disini Bang Ojang aktifin semua fitur. Nah selanjutnya, setting fitur reverb. Nah alasan Bang Ojang suka fitur reverb ini, soalnya nih ya, suaranya itu mirip banget kayak suara konser. Jadi, dengerin musik di kamar itu serasa nonton konser secara langsung. Ya daripada nonton konser yang beneran, ujung-ujungnya dikebukin masa. Mendingan nonton konser di kamar pake Viber 4 Android. Oh iya Jum, buat di bagian setelan Viber 4 Android, itu setelnya kayak gini ya. Mode legacy nya itu dicentang, terus mode compatible nya dimatikan, dan error reporting nya juga dimatikan. Nah kalo misalkan kalian mau coba Viber 4 Android yang Bang Ojang pake sekarang, Kalian nonton aja file nya yang ada di kolom deskripsi juga. Oke, thank you.